Hai di dalam mobil saya tuh selalu tersedia kabel baja semacam ini untuk narik mobil yang mogok kenapa sekarang saya selalu merasa kasian melihat orang yang panik kalau mobilnya mendadak mogok di tengah jalan saya bisa merasakan itu lah satu ketika pulang kerja di tengah jam sibuk sore-sore ada sebuah mobil mogok di dekat lampu merah wah penibulkan kemacetan orang-orang di belakangnya nggak seperti tata-tata kelakson-kelakson kemudian saya meletak apa meletakkan mobilnya persis di belakang yang mobil yang mogok dan saya mendekat ternyata seorang bapak tua sedang berusaha ngutak-ngutak mesin mobil tapi nggak berhasil kemudian saya berbilang Pak tak tarik ya Pak ya mau ya Pak ya Oh nge-nge matur nonton ya ya terima kasih mensah mulai apa mengikatkan tali baja dan menarik mobil itu ke sebuah kantor polisi di dekat sana sehingga kemacetan segera terurai dan waktu saya melepas tali baja itu si bapak kembali mengucapkan matur nunggu terima kasih enggak Pak terima kasih kemudian dari dalam mobil keluar beberapa ibu-ibu berjilber berapa seragam warnanya sama semua dan mereka semua mengucapkan terima kasih mungkin habis pulang dari pengajian mereka dan sampai mobilnya meninggalkan halaman kantor polisi bapak-bapak si bapak dan ibu-ibu masih melambaikan tangan berpenuh rasa terima kasih hati saya rasanya hangat gitu suatu ketika juga apa saya dan anak-anak dan istri mau liburan ke Bandungan di tengah jalan saya melihat mobil mogok si keluarganya sedang duduk di pinggir jalan sementara bapaknya ngutang-ngutang mesin saya bilang sama anak istri tak bantu ya oke enggak mereka bilang ya enggak papa-apa mereka tahu Kak saya ditolak pun tetap akan saya bantu akhirnya saya menepi dan saya tawarkan Mas mau saya bantu Mas tarik Mas oh ya matur nomor gih matur nomor keluarganya langsung naik yang mungkin saya tarik mobilnya dan untung di dekat apa Bandungan itu ada polisi yang menunjukkan tempat bengkel yang masih buka di hari Minggu dan buat saya hal-hal semacam itu sangat apa ya menyenangkan sekali saya tahu betapa paniknya kita saat mobil mogok dan tidak ada orang yang membantu cuman klakson cuman marah-marah saja dan bagi saya tali baja ini bukan cuman menarik mobil yang mogok tapi tali baja ini menyambung tali silaturahmi kemanusiaan kepada siapapun jadi Bapak Ibu sekalian setiap saat kita selalu harus menyediakan tali baja yang yang kuat di dalam hati untuk menyambung tali silaturahmi dengan siapapun apapun agamanya apapun etnisnya apapun golongan sosialnya karena bahasa yang terbaik bukan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris bukan bahasa Arab tapi bahasa kemanusiaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati